Alhamdulillah Jemaah, oh jemaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Buat jemaah yang ada di rumah nih yang baru bergabung Kita ingatkan lagi pagi ini Kita sedang membahas tentang tema Apakah yakin Solatmu sudah diterima Wah ini Masya Allah tadi sudah di segmen awal ditanyakan oleh guru-guru kita, sudah dijawab juga ya, bicara sebelum diterima sholat, pikirin dulu syarat sah sholat itu apa aja gitu, ini bagus dari Ustaz Mulana nih masuk waktu, suci adas besar-adas kecil masya Allah, suci badan pakaian yang teman sholat, menghadap kiblat, dan tutup aura, tapi buat jamaah yang ada di rumah juga nih, yang mau bertanya silahkan ya, karena setelah ini kita ada segmen Tanya Dong Ustadz, yang akan menjawab setiap pertanyaan jamaah yang sudah masuk insya Allah nanti juga di segmen 4 akan juga ada segmen baru yaitu Doa Mustajab jadi disiapin aja catatannya ya kita berdoa bersama, mudah-mudahan segera dikabulkan oleh Allah SWT amin, amin, yang Allah beralamin, pokoknya nonton sampai habis deh nah sekarang kita lanjut lagi nih sebelum kita bertanya kepada guru kita saya masih punya tayangan nih, buat jamaah yang ada di rumah ini dia tayangannya nih jangan lupa bayar zakat ya iya yang gampang baru juga awal puasa jangan lupa bayar zakat, iya nanti ku bayar yang, berzakat iya yang, besok ku bayar, oke? mohon maaf lahir dan batin ya yang iya yang, sama-sama astaga, aku lupa sesuatu apa yang? jen bilang kamu lupa bayar zakat ini kalau kita lihat tayangannya tadi ya luar biasa nih Bib orang sampai paniknya ngucur keringet nyamik kayak gitu kayak disiramin air ya ini luar biasa yang itu bapak ibunya panik anaknya ketawa aja gitu seneng banget kayaknya nih tapi ini ngeri banget ini bukan cuma apa namanya pelajaran harus kita ambil kalau kita lupa bayar zakat ini aduh gimana ceritanya sholat rajin tapi zakat lupa yang namanya manusia ini pasti sering mengalami lupa jadi bagaimana kalau sholatnya bagus tapi lupa bayar zakat atau bahkan malas bayar zakat atau enggak bayar zakat karena kita sendiri pun kadang-kadang merasa kurang untuk kebutuhan sehari-hari ini bagaimana lebih penjelasannya mau nijin? silahkan nih Bib Bismillahirrahmanirrahim lupa bayar zakat lupa ini yang lupa ini terbagi dua ada lupa ada ngelupa-lupain jadi kan ada yang memang lupa kalau lupa pasti udhur seperti ga'idah telfigih itu dalam kitab anna dha'ir itu dikatakan anna nisyana wal jahla muskit lil ismi mutlaqan kalau dalam ga'idah figih itu dikatakan orang yang lupa atau orang yang bodoh dalam satu agama yang memang dia belum tahu muskitun lil ismi itu bisa menggugurkan dosanya mutlaqan secara mutlak kalau dia lupa nah masalahnya kalau lupa ini lantas kalau sudah lupa terus sudah dihilangkan begitu saja tidak di dalam ga'idah figih dikatakan man nasya solatan wa hajan man nasya solatan wa hajan wa kafaratan wa nazaran wa souman siapa orang yang lupa solat haji puasa kafarah nazarnya bagaimana wajabatadarukuhu bila khilaf maka wajib dikodok wajib dibayar misalnya dia lupa sudah tiga tahun atau empat tahun dia punya harta mampu dia lupa bayar zakatnya maka wajabal godok maka wajib dia bayar hutang zakatnya semaksimal atau seminimal yang dia ingat uangnya pada saat itu ketika dia lupa untuk membayar zakatnya ini yang pertama dan yang kedua kalau ngelupa-lupain misalnya oh zakat tidak ada di dalam Islam tidak kewajiban kan kita tahu rukun Islam yang ketiga adalah itai zakat yaitu mengeluarkan zakat ini berbahaya dikatakan zakat tidak ada dalam Islam maka dia bisa keluar dari pajak ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala karena itu rukun Islam tapi kalau Islam dia tahu oh ada kewajiban di dalam Islam tapi bakhil ada kewajiban di dalam Islam bakhilnya itu terlalu ini buak jadanya saking semangat saking semangatnya jadi bakhil dia pelit itu tidak mengeluarkan zakat nah ini masalahnya kata Abdullah ibn Mas'ud beliau mengatakan telah diperintahkan atas kalian sholat dan mengeluarkan zakat sebab banyak ayat atus zakat artinya ayat yang mengatakan wa'akimu sholat wa'atus zakat banyak sekali ayat yang mengatakan dirikan sholat keluarkan zakat dirikan sholat keluarkan zakat maka Abdullah ibn Mas'ud mengatakan siapa orang kalian telah dipintarkan sholat dan zakat dan apabila kalian tidak mau membayar zakat maka tidak ada arti sholat bagi kalian tapi gini ini kan ada zakat ada dua zakat fitrah sama zakat mal kalau zakat fitrah itu kan pasti kita ingat kadang-kadang zakat mal yang suka lupa zakat fitrah itu kan tetap setahun sekali sama zakat mal tetap setahun sekali tapi zakat fitrah khusus Ramadan kalau zakat mal juga kadang-kadang orang salah hanya mengeluarkan di bulan Ramadan sepertinya tidak kapan saja yang penting sesuai dengan dua syarat nisob sama haulnya maka ada hadith Nabi SAW hadith Nabi mengatakan siapa orang yang tidak mau mengeluarkan zakat maka harta yang ia simpan nanti di akhirat Allah akan rubah menjadi ular jantan yang bernama akro ular jantan ini akan dikalungkan ke lehernya mulutnya besar mengeluarkan busa-busa yang penuh dengan racun ingin menggigitnya dia kabur maka ular itu mengatakan kemari aku adalah hartamu yang kau simpan kata itu ular mengatakan kemari jangan kau kabur aku adalah harta yang kau simpan dikejar terus sama itu ular akhirnya dia tidak bisa kemana-mana dia mengambil harta ular itu dia masukkan tangannya akhirnya semua ular makan dia karena dia enggan untuk membayar zakat di dunia nah ini kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala zakat adalah kewajiban jadi tidak bisa sombong kita keluarkan atau tidak keluarkan hukumnya wajib dia keluarkan ya Allah ini nanti kita belajar lebih lanjut lagi untuk masalah zakat kayaknya ini penting banget ini bermasalah kadang-kadang kita suka lupa mungkin zakat fitrah ingat tapi zakat malnya ini yang suka lupa sedikit-sedikit tambahan artinya kalau buat sholat sah gak oh sholatnya tetap sah cuman diterima atau tidak wallah waduh ya Allah ternyata banyak banget yang harus kita pelajarin sama-sama supaya lebih menyempurnakan ibadah-ibadah kita nah sekarang kita lanjut lagi nih ya ada sebuah tayangan nih yang sholatnya menggunakan celana pendek kok bisa ini ada tayangannya nih Allahu Akbar sami'allahu liman hamidah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Allahu Akbar nah ini nih ya kita ngeliatnya kayaknya apa sih siap nanya-nanya ke kiri kanan itu gimana tuh ini kita lihat tadi sama-sama jadi obrolan kita iya ini kan tadi ada seorang petinju profesional mantan juara dunia petinju wah ini luar biasa ya sholat Mike Tyson wah mungkin ada yang jaman anak-jaman now nih gak kenal nih sama Mike Tyson nih tapi jaman old kenal nih dia Mike Tyson tadi sholat berjamaah nih ya tapi ada yang unik kita lihat tadi imamnya justru pakai cana pendek nah ini pas banget saya pengen tanya sama Ustaz Zalulung nih bagaimana hukumnya ya sholat kalau sananya pakai cana pendek apakah diterima sholatnya atau enggak karena kalau misalnya contoh perang atau bencana alam jadi stok baju kan terbatas nih bisa juga nih kalau kita ngeliat seperti hal seperti itu ya nah ini kira-kira bagaimana seharusnya untuk laki-laki mohon izin Ustaz Zalulung silahkan baik mohon izin ya mohon maaf nih ya kalau misalnya memang kita tadi lihat tayangan Masya Allah ini gimana nih kita kembali kepada Al-Quran dulu di dalam Al-Quran dinyatakan Bismillahirrahmanirrahim khuzuh zinatakum indakuli masjidin ambillah pakaianmu kenakanlah pakaianmu yang bagus yang indah setiap kali kamu memasuki masjid ibadah sholat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala disini ada kalimat masjid tadi sih kalau saya lihat mohon maaf puntanya itu kayaknya seperti di macam lobby perkantoran ya mungkin bukan masjid nah kalau kita ngomong pendapat ini sangat-sangat banyak perbedaan pendapat jadi saya mohon izin kalau terjadi perbedaan pendapat kita balik lagi ke Al-Quran lagi dalam surat az-zumar ayat 18 ya dinyatakan jika kalian kita semua mendengar ya pendapat ini pendapat ini Al-Quran Al-Hadis maka dengarkanlah dulu baik-baik kemudian ketika sudah belajar ikuti mana yang paling baik apa paling baik bisa ngikutinya emang keadaan situasinya darurat ape kagak lupa ape enggak nah ini banyak sekali jadi yang pertama mohon maaf banget mohon izin ya guru-guru yang namanya kalau aurat laki-laki itu kan memang jelas menurut Imam Syafi'i adalah antara pusar dan lutut maka tiga Imam mengatakan Imam Syafi'i Imam Hambali Imam Hanafi mengatakan kalau antara pusar dan lutut berarti pusar dan lutut nah ini maka kalau kita lihat tadi ya pusar sama lutut masih tertutup nah jadi dari tiga mazhab ini mengatakan kurang sah atau tidak sah karena apa karena tadi pusar dan lutut banget sementara tadi pada saat sujud kelihatan lututnya tapi pemirsa jangan kemana-mana ya aku saya takut kejengkak doang aduh lu jagainya itu kursi biar semangat oh biar semangat ya beda-beda ini perbedaan pendapat saya mohon hati-hati banget kalau saya salah-salah kata mohon dimaafkan masih belajar kita jadi kalau pendapat yang pertama Imam Imam tadi Jumur Ulama Rohimahullah mengatakan tidak sah karena tadi lutut dan ini antara pusar lutut maka itu tidak sah tapi kalau menurut Imam Maliki Rohimahullah mohon maaf kalau dinyatakan antara pusar dan lutut berarti antara pusar dan lutut bukan lutut dan pusar maka dinyatakan sah sholatnya tapi diterima atau tidak wallah alam disoh karena apa inilah kita lihat tadi sholatnya dimana mungkin dia lupa bawa kain mungkin dia lupa yang namanya membawa celana panjang kenapa dia tidak dalam keadaan di masjid mohon maaf punten tapi sedang berada di lobby kantor artinya kalau memang sengaja dia seperti itu kita serahkan kepada Allah diterima atau tidak yang penting serat rukunnya tadi dilaksanakan kalaupun ada pendapat yang berbeda kembalikan lagi kepada yang melaksanakan jadi mohon maaf mohon maaf ya namanya kita sholat ini harus benar-benar perhatikan kan yang pertama kali dihisap adalah sholat kalau sholatnya misalnya tidak benar kasihan amal yang lain juga ikutan tidak benar kira-kira begitu ya guru ya mohon maaf nih maka ketika terjadi perbedaan pendapat seperti ini kita benar-benar harus melihat kembali kalau bagaimana keadaan darurat dalam kitab usul fikir dinyatakan apa almasakotu tajribu taisir kalau memang itu darurat bencana alam sudah tidak ada lagi pakear ya tidak apa-apa yang penting kita jaga esensi sholat jangan sampai gini kok kamu enggak sholat enggak ah soalnya bajuku kotor enggak ada baju lagi yang esensi jadinya ilang yang penting sholatnya dulu kerjain kenapa almasakotu tajribu taisir yang namanya kesulitan bisa diberikan kemudahan kalau memang enggak adanya darurat nah mudah-mudahan dan ternyata antara laki-laki dan perempuan memang beda auratnya kalau yang namanya aurat laki-laki antara pusat dan lutut ini menurut seluruh jumlah ulama apalagi dalam kitab kitab fikir yang kita pelajari tapi kalau perempuan dalam hadis nyatakan seluruh yang namanya tubuh wanita adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan kalau kita di dalam sholat jadi kalau perempuan laki-laki memang berbeda nah kalau sudah terjadi berbeda kayak gini ya saya bingung udah busa aja bagaimana ini bilang begini ikuti mana yang paling baik kita mampu melaksanakannya tapi yang tadi guru kita bilang jangan lupa yang benar-benar dilupa-lupain tapi kita kalau lupa beneran ya kalau kita enggak sengaja enggak apa-apa kenapa kalau suatu yang tidak sengaja Rufi Al-Kolam An-Salasa oh angkat yang namanya pena tidak dicatat sebagai dosa kalau dia beneran lupa beneran darurat kan kita enggak bisa ngomong gini jadi kita enggak bisa sembarangan main nudu-nudu aja orang gimana nih aliran baru nih apa baru segala macam gitu ya tapi kalau kita ngeliat lagi nih kalau kita ya Allah kita kalau ngeliat di negara yang apa namanya banyak mayoritas non-muslim atau mungkin di tempat itu banyak kejari-kejari jahiliah itu saya seneng banget apalagi ngeliat petinju profesional ini ya kan petinju kelas dunia juara dunia ini pasti kehidupannya itu gangguannya itu banyak banget tapi mau sholat aja ya Allah ya Rabb Alhamdulillah kita udah pengen nangis nontonnya tadi ini Masya Allah nih nah sekarang langsung aja deh kita lanjut lagi kita kebawa perasaan ya buat jamaah yang ada di rumah nih ya kita langsung aja masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu yang udah dikangenin nama jamaah di rumah segmen apa sih segmen tanya dong ustad kami semua tanya dong ustad Masya Allah terima kasih banyak buat jamaah di rumah yang Alhamdulillah yang pentengin Islam tindah pasti sudah kangen sekali nih dengan segmen tanya dong ustad nah segmen tanya dong ustad sekali ini Alhamdulillah Rabbul Alamin kita bisa sering nih kepada orang-orang yang ada di rumah yang tidak bisa datang ke Islam tindah nah Alhamdulillah Rabbul Alamin kita bacain ya Instagram dari hamba Allah tanya dong ustad Assalamualaikum Ustaz saya mau nanya saya punya teman di kantor dan dia pernah jadi imam salat pasti kantor lah saya gak suka sama dia ustad soalnya dia penjilat muka dua pokoknya lah nah apa Allah menerima salat saya dan teman saya itu ya Pak Ustaz katanya kalau salat diimami sama orang yang gak kita suka Allah gak terima salatnya nah kalau gitu salat saya percuma dong saya minta penjelasannya biar gak salah paham nah Alhamdulillah Rabbul Alamin bagus banget nih pertanyaannya mengantarkan kita buat baik sangka dulu ya nah kalau berbicara tentang salat di belakang orang orang yang kita tidak sukai harusnya memang kalau menyangkat seseorang jadi imam harus diperhatikan salat jadi imam kan yang pertama ya ibadahnya bagus mantap syariat dan sebagainya kemudian ahlaknya juga bagus jangan sampai justru dianya imamnya tidak diterima salatnya karena ada beberapa orang yang sampai salatnya itu pahalanya tidak melewati telinganya siapa itu imam yang makmumnya tidak menyukainya jadi hati-hati juga nih dan yang ketiga penduduk setempat kalau jadi imam nah kalau posisi yang tadi ini selayaknya kalau memang tidak disuka ya diganti atau mencari posisi imam yang lain tapi kalau pada posisi seperti ini sudah terlanjur jadi imam kemudian kan mana dia tahu kalau kita benci dia atau sebaliknya nah ini kan seperti itu mungkin dia tidak tahu kalau kita benci dia nah pada posisi ini Alhamdulillah kita dapat pembelajaran dari para sahabat dan taubiin salat di belakang para imam yang zalim beliau tetap menjalankannya dan tidak tidak meninggalkannya dan artinya tetap menjalankan jadi bagaimana persoalan diterimanya insya Allah diterima Alhamdulillah Rabbil Alamin kita masuk pertanyaan berikutnya tanya dong Ustadz iya Alhamdulillah Rabbil Alamin ini pertanyaan dari Instagram Amba Allah Pak Ustadz mohon izin bertanya bulu lama ini saya berantem wah berantemnya hebat sama suami saya jadi saya pengen kerja tapi suami enggak kasih saya pengen bantu keuangan suami karena kami terlilit utang tapi dia tetap enggak izinin saya kerja Pak Ustadz terus diam-diam saya ambil kerjaan dan suami saya terus dia marah besar dan bilangnya katanya percuma kamu salat terus kalau kamu enggak menurut saya sama saya katanya begitu aku enggak ridah salat karena engkau salat kamu karena tidak diterima Allah emangnya pas Ustadz salat saya diterima enggak ya kalau suami saya tidak ridah bagus punca pertanyaan ini saya harus gimana dong Pak Ustadz saya enggak bantu suami saya kok enggak macam-macam tapi aku enggak macam-macam pertanyaannya bagus sekali nih maaf dia belibet ya nah Alhamdulillah Rabila Alamin nah jawabannya seperti ini buat mbak yang Alhamdulillah Rabila Alamin berusaha untuk memperbaiki salatnya bagus ingat kemurkaan dan kemarahan suami itu menjadi sebab istri maaf maaf saya pinjam kata-kata ini penyebab istri masuk neraka karena kata Nabi ada tiga penyebab wanita masuk neraka selain karena tidak menutup aurat kemudian maaf kurang bersyukur terhadap suami lalu karena mulutnya nah hati-hati ya kemudian tiga orang yang salat mereka tidak akan diangkat melebihi kepalanya walaupun sejengkal yakni seorang yang mengimani satu kaum sementara ya kaum yang lainnya membencinya kemudian wanita yang tidur sementara suaminya marah kepadanya dan orang yang memutuskan silaturahmi bahkan di hadis yang lain budak yang meninggalkan tugasnya Alhamdulillah mudah-mudahan ini tidak terjadi seperti ini ya karena mohon maaf mengharap ridha suami agar Allah ridha namun tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan ingat tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan mudah-mudahan apa yang dilakukannya bukan berarti sesuatu membahayakan buat salat ya ya jamaah ayo saya mau tanya nih siapa yang suka kesiangan pas salat subuh ayo ayo nah penasaran sesaat lagi tetap di islami tindah ya kita akan bahas tentang bagaimana nih salatnya orang yang ketiduran atau salatnya orang yang sudah kehabisan waktu salat nanti di segmen empat akan ada juga nih segmen baru apa segmen baru nih doa mustajab jadi siapin catatannya ya dan catatan alat-alat tulisnya dan juga kurannya karena kita akan berdua bersama nah doa apa ya hari ini penasaran nonton ya sampai habis pokoknya jamaah oh jamaah alhamdulillah jangan mana-mana yuk tetap di sini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati